Ini salah satu trik yang menurut gue bisa ngebantuin kamu untuk mempertahankan orang nonton videonya sampai habis Ini dia 3 rahasia optimasi seo instagram terbaru yang perlu kamu tahu Kalau akun instagrammu followersnya sedikit atau nggak nambah-nambah video ini cocok buat kamu Kalau instagram viewsmu likesnya dan commentsnya sedikit video ini juga cocok buat kamu Karena kali ini saya akan share rahasia optimasi seo instagram yang bisa bikin akun instagrammu Naik viewsnya, naik likenya, naik komennya dan yang pasti naik juga dong followersnya Hanya dengan menggunakan 3 tips optimasi seo instagram terupdate ini Nah 3 tips optimasi seo instagram ini bisa diaplikasikan ke semua jenis post di instagram ya Baik itu post foto yang biasa, yang model karusel, ataupun instagram reels Dan saya akan sertakan studi kasusnya juga Jadi kalian bisa lihat langsung nanti hasilnya setelah kita aplikasikan 3 tips seo instagram yang akan saya jelaskan hari ini ya Oh iya kalau video ini bisa dapet 500 likes Gue juga akan bagi-bagi link ebook rahasia strategi optimasi seo instagram terbaru di pin komen nanti Jadi kalau kamu mau dapet ebooknya langsung aja di klik like sekarang ya dan share video ini ke wayah kamu sendiri Biar nanti gampang ingetnya Oke langsung di like sekarang dan semoga kamu beruntung Oke rahasia yang pertama untuk optimasi seo instagram terupdate yang pertama adalah ini guys Jadi kita langsung aja ke instagram ya kan ini gue pake yang di website aja biar gampang ya Kemudian kamu klik cari disini contoh misalnya kamu nyari kuliner Jogja Oke udah kelihatan ya Nah apa yang kamu lihat disini guys Nah yang kamu lihat disini ada tulisan kuliner Jogja namanya Jogja actually Kemudian di bawah ada tulisan kuliner Jogja Jogja food hunter, Jogja food hunter, kuliner Jogja Terus ada lagi kuliner Jogja, terus kuliner Jogja Uruf gede semua ya Terus ada lagi kuliner ditik Jogjaku, kuliner Yogyakarta Jogja test, Jogja test, kuliner Jogja Kuliner Yogyakarta, kuliner Jogja, masrid Tengklenghoha, kuliner Jogja, tengklenghoha Oke kalian kelihatan kira-kira patternnya atau polanya seperti apa Yes polanya ini guys ya Gak peduli judul lu apa Eh bukan judul maksudnya username nya apa Tapi yang ini kalimat pertama di profile lu Mesti ada kata kuncinya ya Jadi rahasia pertama adalah optimasi kata kunci di profile Terutama di baris pertamanya Oke kita akan lihat satu-satu ya Coba kita lihat yang kuliner Jogja yang pertama Coba kita lihat disini ya Emang ininya jadi nama disininya kuliner Jogja Kemudian disini juga ada info wisata kuliner di Jogja Jadi ini deskripsi pertama ya kan di profilnya dia Kemudian ini nama profilnya dia juga sama Coba kita lihat yang satu lagi Misalnya gini ya kuliner Jogja Ini bedanya apa nih ini Jogja food hunter Coba kita cek Jogja food hunter Nah ini sama ya guys ya Disini namanya adalah Jogja food hunter Kemudian ada kuliner Jogja Berarti ini yang paling utama guys ya Penting ya Kemudian ini 610 ribu pengikut Kalau yang tadi itu 1 juta pengikut Jadi instagram itu akan taruh yang Followers yang paling banyak itu di atas Jadi followers juga ngefek ya guys ya Akan muncul di pencarian yang pertama Kalau misalnya kamu pakai kata kunci tersebut Kemudian sini sejak 2015 Jogja food hunter Oke Jadi modelnya seperti ini Kalau kamu tahu ya Berarti penamaan ini Penamaan kamu disini Ini penting ya guys ya Karena ini yang akan muncul ketika Tapi bukan username ya Maksudnya penamaan daripada ininya Dan ini bisa diganti-ganti guys ya Tapi kalau udah ganti sekali Itu cuma bisa ganti lagi 30 hari berikutnya Jadi make sure ketika kamu ganti Kamu udah ngecek dulu ya kan Ini yang paling rame itu yang mana Jadi saran gue itu Jadi pertama adalah optimasi Kata kunci di profile kamu di instagram Oke rahasia kedua ini menurut gue Juga tidak kalah pentingnya Langsung kita lihat ya Oke kita akan tes 2 kata kunci lagi Dan kita cek apakah benar seperti itu Atau enggak Coba kita cek disini Kita cek travel bali Travel bali misalnya gitu ya Nah keluar ya Travel bali murah username nya Kemudian di ini Travel bali murah Sewa mobil bali dan lain sebagainya Mutiara raya travel.co.id ini username nya Kemudian namanya travel bali Travel dan pasar dan lain sebagainya Ini juga ya Oke trip tour wisata bali Ini enggak ada travel nya Tapi oh di atasnya travel bali murah Oke Diaz Di Dievas Travel Bali Sewa mobil bali Diavas travel bali Travel Surabaya Bali Travel Bali Surabaya Artinya semuanya selalu mengandung Ada yang namanya travel bali Oke bisa paham disini guys ya Sama Jadi saran gue memang Kata kunci pertama itu di awal ya Itu terutama di namamu Itu harus mengandung kata kunci yang paling ramai dicari orang Nah Kalau gitu pertanyaan selanjutnya Boleh berapa kata kunci pak Saran gue enggak lebih dari dua ya kan Atau mungkin satu aja kayak gini ya Makanya kata kunci ini penting sekali Kamu perlu cari yang Apa ya Yang mungkin saingannya tidak terlalu besar Oke Tapi juga cukup banyak dicari orang Nah ini perlu waktu untuk ngeriset guys Jadi saran saya adalah Kamu bener-bener ngeriset Masuk ke dalam dan ngeliat Kira-kira Apa ya Kira-kira apa sih yang paling ramai di dalam nismu Ada salah satu contoh Ini salah satu alumni kita Sebentar ya Namanya Salat Buah Rahma Nah Salat Buah Rahma Kamu lihat ya disini ya Dia bikin bahkan banyak akun ya guys ya Dia bikin ya Salat Buah Rahma Salat Buah Rahma Ngagel Malang Poin Mer Macem-macem Kalau kamu lihat disini ya Nih Salat Puding Sidoarjo Surabaya Mojokerto Malang Semuanya guys Jadi namanya disini Jadi pada saat orang nyari Salat Buah Surabaya keluar ya Salat Buah Sidoarjo keluar Salat Buah Mojokerto keluar Salat Buah Malang keluar Bisa paham disini ya guys ya Dan ini cocok banget Kalau misalnya bisnis kamu Memang ada hubungannya Dengan kota-kota tertentu ya Ini the best Kalau misalnya Kamu gak ada hubungan dengan kota Apa Yang gak ada masalah juga ya Coba aja cari Kira-kira kata kunci apa Yang mungkin Paling mendekati Buat dirimu ya Dan Cari sesuatu yang Pembeda ya Supaya itu sedikit Sedikit pembeda Dengan yang lain Agar tidak 100% Terlalu generic Bisa paham disini ya Oke selanjutnya adalah Optimasi daripada Deskripsi atau caption Instagram kamu Nah disini yang Masum University ini Dia pengen promosiin Mengenai Info beasiswa ya Jadi info beasiswa Kamu lihat disini ya Nah di awal Kamu ada tulisan info Oke kemudian Ada lagi beasiswa Beasiswa pendidikan Ya kurang lebih seperti ini ya Nah jadi Modelnya seperti ini Kemudian ada juga nih Masum University Info kuliah Info beasiswa kuliah ya Modalnya seperti itu ya Jadi ini Bisa kebaca oleh Algoritma Instagram ya Nah kemudian Ada satu lagi Yang menarik menurut gue Lo mau gak Kalau misalnya Lo bisa menang Dengan Dengan hashtag ini Misalnya disini Info beasiswa kuliah Kamu cek disini Kalau info beasiswa kuliah Kamu klik Nah disini ya Kalau kamu lihat disini Disini banyak sekali Yang dari Masum ya Oke Nah ini gimana caranya sih pak Supaya bisa begini Caranya adalah Kamu perlu optimasi Yang namanya Hashtag Dan kemudian juga Hashtag-hashtag ini Perlu juga Kamu optimasi Untuk like Dan komennya Dan sharenya Gimana caranya Adalah Kamu Kalau punya mahasiswa Misalnya kayak Masum ini ya kan Kamu suruh mahasiswa kamu Ya kan Untuk posting Ya kan Untuk posting Mungkin nanti Dikasih giveaway Dikasih hadiah Atau undian Atau apa Terserah ya kan Terserah Kamu punya ide Itu seperti apa ya Tapi intinya Kalau kamu punya Komunitas Sudah ya Misalnya mahasiswa Atau pelajar Ataupun juga Keluarga Alumni Itu boleh dipakai guys ya Taruh aja di BA group FBA group Itu biasanya Bisa Dan mereka Mau biasanya Untuk membantuin kamu Jadi ini bisa Cukup membantu Nah pertanyaan sekarang Kalau misalnya Saya tidak punya Gimana pak Nah kalau kamu Tidak punya Kamu bisa pakai Agensi social media Nih gue kasih lihat Agensinya Oke guys Kalau kamu mau pakai Jasa social media agency Saran gue Lu bisa pakai ini Raja komen Ini yang paling Rame dipakai orang Dan juga terpercaya Intinya gitu ya Nah disini Kamu bisa pilih Mau apa nih Mau komen Mau nge like Mau share Itu bisa semua Itu bisa semua Bisa rating review Kemudian Kampanye posting Survey Dan lain sebagainya Kamu tinggal taruh aja Kalau misalnya Kalau di IG Kamu tinggal taruh linknya aja Misalnya contoh kayak gini Kamu taruh linknya Misalnya Yang mana nih tadi Nah misalnya kayak gini Kamu taruh disini Kamu ambil linknya disini Nah kayak gini Kemudian kamu balik kesini Contoh Seperti ini Jadi harus ada kayak gini Kemudian judul video konten Kamu tulis aja apa Terus pilih paketnya Apa ya guys Nanti pilih paketnya Kemudian pilih gendernya Ini bisa pilih gender Mau laki-laki aja Atau perempuan aja Nah ini enak ya Karena ada yang Nggak ada pilih-pilih Dan ini Yang gue seneng lagi Kalau disini Itu semuanya Orang Indonesia asli Jadi ini akunnya Semua akun asli Real dari Indonesia Dan kemudian Kamu kasih catatan aja Comment yang sesuai Dengan postingan Berikan Hashtag Misalnya Kuliner Surabaya Contoh seperti itu Dan mention Misalnya Jajan kuliner Surabaya Contoh misalnya Seperti itu ya guys Apapun bisnismu Nah jadi Mereka akan komen Nggak boleh Istilahnya Nggak boleh diatur Komennya Kalau nggak akan terasa aneh Dan kemudian Dia bisa Comment Mention Dan temannya Dan Teman Dan satu temannya Nah boleh kayak gitu Nanti akan rame Itu pada di komen Semua ya Dan nanti Apa ya Hashtag ini Pada saat kamu cari Pager kuliner Surabaya Misalnya Kalau disitu Itu bisa rame Dan sebagai contohnya Tadi yang udah Kita pake Yang disini Nih Ini ya Info Beasiswa kuliah Nah Info Beasiswa kuliah Ini guys Lihat ya Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dia langsung muncul Di halaman Satu semua Untuk yang disini Nah artinya apa Kalau misalnya Nanti ada orang-orang Yang nyari Misalnya info Beasiswa kuliah Dia pas ngeklik ini Dia akan ngeliat Oh ini apa ya Kok banyak ya Nomor 1 ya Dan kemungkinan besar Dia akan ngeklik Salah 1 Atau salah 2 nya Dari sini Karena lebih Eye catching Paham ya guys ya Oke Rahasia optimasi SEO Instagram terbaru selanjutnya Adalah Optimasi kontenmu Nah konten itu Kalau di Instagram itu kan ada Foto Karusel Kemudian video Ya kan Kemudian ada juga story Tapi kita gak ngomong story disini Kita cuma ngomong yang Di posting di bagian bawahnya aja ya Jadi foto Kemudian karusel Kemudian Reels Atau video ya Nah disini guys ya Kamu perlu optimasi kontennya Yang pertama Of course Kontennya Gambarnya harus menarik ya guys ya Kalau gambar lu jelek ya Percuma juga Oke Tonton nih kayak gini ya Nah Ini kan gambarnya menarik ya Bikin orang kepo gitu ya Pengen Kan warnanya cerah ya guys ya Jangan yang butek-butek Burik ya kan Jangan kayak gitu ya Oke Nih liat lagi yang kayak gini Nah Jogja food juga ya Kan menarik ya Dan juga Kalau misalnya ada tulisan ya Tulisannya make sure tuh kayak Apa Jelas gitu ya Langsung kebaca gitu ya Jadi menarik Orang untuk Orang yang main-main ke channel ini Langsung penasaran Dan dia pengen ngeklik ya Nah Kalau kita ngomong Tentang optimasi video ya Video itu harus hooknya menarik 3 sampai 5 detik pertama Itu harus menarik guys ya Oke untuk video saya akan kasih contoh Salah satu alumni kita Ini salat buah Rahma Buat temen-temen yang Mau pesen salat buah Di Sidoarjo Surabaya Mojo Ketemol Malang silahkan Ini ibu Rahma ini luar biasa ya Video-videonya Ribuan view Sepuluhan ribu Ratusan ribu Bahkan ada yang juta juga nih guys Nah ini 1,7 juta Coba kita lihat ya Yang disini ya Nah jadi kalau kalian lihat disini ya Yang menarik dari video-video Bu Rahma ini Which is yang kalian bisa belajar Semua dari sini Adalah videonya tuh Kebanyakan Voice over ya Jadi Karena beliau ini sibuk Jadi beliau ini masih bikin videonya Sendiri semua lu guys Dia yang edit sendiri Bayangin ya Oke Jadi dia minta orang Shootingin Kalau gak dia pake tripod doang Cuma di shooting gitu Pada saat proses dia bikin Salat buahnya Atau anak buahnya pada saat bikin Kemudian abis itu dijahit Dan kemudian dibikin voice over sama dia That's it Jadi modelnya cuma kayak gitu Nah kunci utamanya adalah 3-5 detik pertamanya 3-5 detik pertama Kalau kamu lihat di awal ini ya Dia langsung kasih lihat Di balik kayak gitu ya Jadi kayak ada satu proses Ada sesuatu hal yang bikin orang Penasaran ini ngapain gitu ya Dan kalau kamu lihat sendiri Hook di awalnya juga Oh ini apa gitu ya Jadi orang bikin kayak Kayak apa Kayak tertarik gitu Disini tulisnya Cara menempel lapisan kuding yang terpisah Nah banyak orang pengen tau nih ya Nah ini kayak gini ya Terima kasih ilmunya Macem-macem nih ya Jadi kamu bisa lihat Yang suka aja 16.266 guys Jadi banyak banget memang ya Nah ini salah satu trik Yang menurut gue bisa Ngebantuin kamu Untuk mempertahankan orang Nonton videonya sampai habis Karena Kalau konten kamu Berhasil teroptimasi Hooknya seperti itu ya kan Orang akan lebih seneng Nonton videonya Oke guys Next adalah Pencarian lagu trending Nah lagu trending ini Simple ya guys ya Kamu lihat aja Video-video nya orang Yang lagi rame Contoh misalnya videonya Yang mana nih Ini mestinya ada lagunya Ada lagunya ya Oh kalau gak ada Kenapa kamu pencet aja Bawah disini Nah dibawah disini kan ya Ini ada yang original audio Terus kamu lihat yang sini nih Yang kanan atas disini Yang ada tanda kayak Panah ke atas Kamu pencet aja disitu guys Nah disini adalah trending audio Oke Disini kamu bisa pakai ya Trending audio ini Untuk videonya kamu Dan biasanya sih Ini cukup menolong ya Apalagi kalau di Instagram Disini kurang lebih ada Sekitar 50 kalau gak salah Nah 50 yang bisa kamu pakai ya Nah kamu bisa download juga Apa videonya Kemudian kamu reedit Ya kan Ambil audionya aja Dan kemudian video kamu di atas Supaya nyesuai dengan beat-beat nya Kalau kamu mau ya Itu optimasi konten Untuk trending audio Dan kemudian video